Halo Bapak Ibu Guru hebat semuanya, perkenalkan nama saya Tomang Suwardike, calon guru pengerak angkatan ke-7 dari SMA Tarunamandara, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai Jurnal Refleksi Dewi Mingguan Modul 1.1. Model jurnal yang saya gunakan yaitu model jurnal 4F yang terdiri dari PEC, FILLING, FINDING, dan FUTURE. Mari kita bahas satu per satu. Kita mulai dari fact yaitu peristiwa. Kegiatan calon guru pengerak dimulai dengan kegiatan loka karya nol, yaitu Minggu 23 Oktober 2022 yang bertempat di SMK Negeri 2 Singaraja pukul 09.00-16.15 Wita. Dalam kegiatan loka karya nol ini terdapat kegiatan yaitu pemaparan dan pembukaan program guru pengerak angkatan ke-7, Kemudian membuat kesepakatan kelas dengan pengajar praktek, di mana pengajar prakteknya yaitu Ibu Kudu Widi Cipta Ningsih. Selanjutnya, yaitu mempresentasikan harapan dan kekhawatiran sebagai calon guru pengerak. Berikutnya, yaitu mengerjakan LK1 sampai dengan LK5 dan yaitu ada informasi mengenai pembuatan foto polio digital melalui Google Site. Setelah mengikuti loka karya nol ini, maka calon guru pengerak mengikuti pembelajaran melalui LMS yang sudah diberikan, yaitu alur pembelajarannya menggunakan alur merdeka. Yang pertama, yaitu mulai dari diri, membuat reflektif kritis, harapan, dan ekspetasi, di mana tugas ini saya buat dalam bentuk video, kemudian saya upload di LMS. Yang kedua, yaitu eksplorasi konsep, memahami pemikiran kiajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang ketiga, eksplorasi konsep di forum diskusi virtual. Nah, pada forum diskusi virtual ini, kita berdiskusi dengan fasilitator, yaitu Bapak Gusti Lanang, terkait dengan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, yaitu ruang kolaborasi. Dalam ruang kolaborasi ini, kita membuat tugas kelompok, kemudian mempersentasikan, dan mengunggahnya di LMS mengenai menemu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dan menjadi penguatan bagi karakter murid. Selanjutnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, di sini kita membuat karya dan mengunggah di LMS untuk menggambarkan pemikiran filosofis ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru. Selanjutnya, yaitu elaborasi pemahaman. Nah, dalam elaborasi pemahaman ini, kita berdiskusi dengan instruktur, yaitu Bapak Rakan Putu Suwarjanu, mengenai perspektif refleksi kritis tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, yaitu koneksi antarmateri. Koneksi antarmateri ini merupakan tugas mandiri, yaitu membuat kesimpulan dan reteksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk video yang saya unggah di Youtube pribadi saya. Kemudian, link videonya diunggah di LMS. Selanjutnya, yaitu melakukan aksi nyata. Yaitu di mana aksi nyata ini adalah mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pembelajaran Ki HD di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dalam bentuk video. Di aksi nyata ini, kita mengaplikasikan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ada pun hal baik yang saya alami dalam ikuti pembelajaran, yaitu saya bisa dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman CGP, dengan pengajar praktek dan juga fasilitator, begitu juga dengan instruktur terkait dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan dalam kegiatan aksi nyata, hal baik yang saya alami adalah mulai menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ada pun kendala yang saya alami, bagaimana saya menyeimbangkan dan menyelaskan antara pembelajaran pendidikan program guru penggerak ini dengan tugas-tugas saya di sekolah. Karena selain saya sebagai seorang guru, yaitu kewajibannya untuk mendidik juga mendapat tugas tambahan, yaitu sebagai wakasek beda kurikulum. Nah, hal yang saya lakukan adalah bahwa kita harus mulai dari diri, di mana kedua-duanya adalah hal penting dengan tujuan nantinya bisa menjadi salah satu agen perubahan pendidikan. Perasaan yang saya alami selama proses pembelajaran tentu saya sangat senang dan bahagia, dapat menjalani pendidikan guru penggerak, untuk bisa nantinya mengimplementasikan filosofi pemikiran kiajar Dewantara, dan bisa juga nanti mengimbaskan di sekolah saya. Sedangkan yang saya rasakan ketika melakukan aksi nyata di kelas, saya melihat peserta didik sudah mulai termotivasi untuk belajar, dilihat dari kaktifan siswa. Di samping itu, siswa juga senang ketika diajak bermain gym dengan kahot, dan juga membuat kesimpulan materi ajar dengan menggunakan aplikasi PANPA. Di samping itu, dari testimoni guru dan siswa sudah mulai memberikan penilaian yang positif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Pelajaran yang saya dapatkan dalam proses ini adalah, bagaimana memaknai dan mengimplementasikan filosofi pemikiran kiajar Dewantara, yaitu bagaimana menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jamannya, supaya peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Hal baru yang saya ketahui dari diri saya setelah proses pembelajaran ini adalah, bahwa saya selalu optimis untuk bisa menjalani program guru penggerak, dan mulai sedikit demi sedikit menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan selalu mulai dari diri. Hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan, adalah merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk bisa nantinya mendapatkan hasil yang lebih baik, dan mau belajar hal yang baru untuk mendukung kompetensi saya. Aksi atau tindakan yang saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini adalah, bagaimana nantinya mengimplementasikan pemikiran-pemikiran kiajar Dewantara dalam proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Demikian Bapak Ibu Guru hebat yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan refleksi Dui Mingguan Modul 1.1. Salam Guru Penggerak